Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Hari ini teman-teman saya udah di Kota Bogor dan bersama Seseorang yang mungkin Udah gak asing lagi nih Kang Deddy Rahe Assalamualaikum Bogor beres nih Emang apa yang belum beres nih di kota Bogor nih Ya kan jadi motor Gak naik mobil, gak naik motor Agar Kang Deddy ini Ketika terpilih menjadi wali kota Tetap menjadi wali kota yang berdaulan Mendekatkan mimpi masyarakat Dengan kenyataan Pengabdian dan pengabdian itu Gak bisa istilahnya diukur Dengan tiba-balik yang diterima Gak bisa Emang moda sejahtera Di mata Kang Deddy ini Seperti apa? Kang Deddy Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Udah usah Menyempatkan waktu nih Sama saya Podcast Kang Deddy Langsung aja nih Kenapa sih bisa nyeblung ke politik Saya tuh pengen penasaran banget nih Jadi wakil wali kota Terus sekarang calonin Menjadi wali kota Kalau karir ya Perjalanan itu kan semuanya takdir Oke Jadi saya memang Dari awal sebetulnya tiba juga Perpikiran akan maju Jadi wali kota Bogor Berangkat dari Sebuah Apa pertemuan lah ya Dengan Kang Bima Pada saat itu Di tahun 2017 Beliau menyampaikan Beberapa gagasan Dan gagasan itu Buat saya sangat menarik Menariknya karena apa? Karena Ada kaitan dengan kota Apa namanya? Kota saya ya Kota Kan Bima asli Bogor ya? Saya asli Bogor Meskipun saya lahirnya di Garut Tapi keluarga dan orang tua itu orang Bogor Lahir di sana karena kebetulan Kakek saya punya perkebunan di sana Nah itu dari situlah Gagasan untuk bagaimana Membuat Bogor lebih maju lagi Kedua Bagaimana kemudian masyarakat Dapat lebih disejahterakan lagi Nah itu yang menggelitik saya Awalnya diajak sama Kang Bima nih Nyembelung Padahal waktu itu saya masih berkarir Di KPK Posisi waktu itu Di Direktur Pembinaan Jaringan Kerjasama antara instansi dan komisi Bawa kedepian informasi dan data Diajak sama Kang Bima Terus mungkin Kang Dedy juga resah juga nih Kota kelahiran Eh kota keluarga besar ya Di Bogor ya Betul Pengen maju juga Kang Bima menawarin Ayolah Ya karena Iya tadi ya Memang Apa namanya Perlu ada sentuhan Dari berbagai Sisi ya Bagaimana kemudian Bukan hanya Namanya pembangunan itu kan Bukan hanya pembangunan infrastruktur Tetapi pembangunan manusianya juga Dan disitulah kemudian Saya mulai ikut Terjun ke Dunia politik Akhirnya sekarang mencalonkan nih Iya Menjadi wali kota ya Kang Dedy ini kan slogannya Bogor beres nih Emang apa yang belum beres nih Di kota Bogor nih Sebetulnya bukan masalah Persoalan yang belum beres Oke Tetapi ini kan Sebuah Hasil konklusi dari Konsultan Tidak komunikasi Yang meng-capture Memetakan Menggambarkan Siapa sosok Dedy Rahim itu Dalam mempersonifikasikan Tagline ini Tentu Diharapkan Masyarakat itu Yakin dan percaya Bahwa Sosok ini Bisa Menangani berbagai Permasalahan yang dihadapi Oke Jadi Lebih kepada bagaimana Meyakinkan kepada masyarakat Bahwa Sosok ini Adalah sosok yang tepat Bisa Membereskan hal-hal yang Masih menjadi persoalan Permasalahan di kota Bogor Menurut Kang Dedy Permasalahan terbesar Di kota Bogor Hari ini Yang perlu Prioritas pertama Yang perlu diberesin Seandainya Kang Dedy Terpilih menjadi bagi kota Kira-kira apa itu Kalau buat saya Sebetulnya pendidikan 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 Dimana persoalan PPDB online Jonasi Kemudian juga Urusan-urusan Keinginan masyarakat Untuk sekolah Di sekolah negeri Itu kan jadi Persoalan yang Tiap tahun Selalu muncul Jadi saya melihat Memang Ada persoalan Rasio dan sebaran Sekolah yang belum rata Khususnya sekolah negeri Di kota Bogor ini Ada berapa? SD-nya ada Kurang lebih 208 SD negeri Kemudian SMP-nya Ada 20 SMA-nya ada 10 Kalau kita lihat dari Kondisi ideal Dengan Rasio antara SD, SMP, dan SMA Termasuk sebarannya Belum rata Harus ada Kiat-kiat Yang nantinya Mungkin harus Dicari Dan diberikan solusi Yang terbaik Untuk masyarakat Termasuk juga bagaimana Menata ulang Urusan peridikan itu Menjadi lebih Membuat masyarakat Ada kesempatan Kesetaraan juga ya Ada kesempatan Kesetaraan juga betul Tadi Dengan jumlah Yang memandai Yang pas Dengan jumlah Manusia Dari kota Dari kota Bogor Itu salah satu Pendidikan Kemacetan Itu saya Dari Kecil Terus sekarang Sudah mulai besar Makin macet Makin macet Gak tau nih Kalau 10 tahun 5 tahun ke depan Kalau bagaimana Saya gak tau nih Dua sebetulnya persoalannya Yang pertama Tentu Kalau kita lihat Bogor ini kan Kota perlintasan Orang Sukabumi Orang Cianjur Mau ke Jakarta Mau lewat mana lagi Kalau gak mau lewat tau Ya lewat kota Bogor Kemudian dari Arah Barat Bogor Lebiliang Jasinga Dari Pandeglang Mungkin ya Mau ke arah Jakarta Mungkin juga lewat Bogor juga Belum lagi dari Ciafus Ya dari arah Timur ya Kota Bogor Itu juga lewat kota Bogor Jadi memang Tidak bisa dipungkiri Bogor ini kan Sebuah Tempat perlintasan Dari berbagai Pergerakan manusia Yang berasa Dari berbagai tempat Nah jadi Kecuali ada Kebijakan bintikan nasional Pembatasan jumlah kendaraan Misalnya ya Itu di kebijakan nasional Kalau pembatasan Kuali kota Itu gak bisa itu Ya gak ada lah Kan sekarang gini Pemerintah Memberikan izin Memproduksi Kendaraan Oh iya juga Kan bukan urusannya Pemkot kan Oh iya juga Ya selama itu Meningkatkan Perekonomian masyarakat Tentu pemerintah Akan mendorong ya Produksi Kendaraan Motor Kan tujuannya Untuk mobilitas warga Ya cuman kan Gak bisa begini Dikasih kuota Orang Cianjur Beli mobilnya Cuman segini Orang sebuah bumi Segini Orang kota Bogor Segini kan gak bisa Iya juga Ya akhirnya memang Dikaitkan dengan Kebijakan nasional Lintasan Kebutuhan masyarakat Mobilitas Ddb Memang perlu Ada solusi Ya Nah solusi yang Paling benar Apa sih Ya bagaimana Meningkatkan kualitas Akutan publik Ya kan Dari orang Gak naik mobil Gak naik motor Ibu bakal benahi Kang Dedik Itu harus Harus dalam konteks Aglomerasi Tidak bisa Kebogor Kan Jakarta Sudah bagus ya Sudah ada LRT Sudah ada MRT Sudah ada kereta cepat Sudah ada Jaklingko Sudah ada Transjakarta Nah imbasnya kebogor Juga harus ada Jadi kualitas Pelayanan Transportasi publik Di KIS Jakarta Yang kemudian Nantinya menjadi daerah Bukan lagi Kota Itu juga bisa Menjadi bagian Dari bagaimana Layanan Kualitas layanan Publik di sektor Transportasi Ini juga beribas Kepada kamu Jadi misalnya Ya kendaraan umumnya Kendaraan anggotannya Harus setara juga Ya kan Nah itu salah satu Yang kita dorong ke depan Jadi Bagaimana mengatasi Ini semua Ya sistem Transportasi publik Dibenahi Dan ini harus Ada campur tangan Dari semua Termasuk dari Pemerintah Pusat Yang paling utama Bagaimana Mengurangi beban Jungorawi Nah LRT Yang sekarang sudah sampai Di Cibugur Harapan kita Harus sampai Bogor Ya kan Nah cuma Di Bogornya sendiri Kalau kemudian LRT sudah sampai Di Barang Nansia Kan harus diselesaikan Solusinya dengan Sebuah sistem Teraportasi Yang masal Yang memadai Yang murah Yang efisien Dan terjangkau Nah Ini menjadi Konteks Pemikiran kita Ya Untuk bisa Integrasikan Seluruh Moda Transportasi Yang ada di Wilayah Jabodekambing ini Dalam satu Kesatuan kualitasi Dalam Area Aglomerasi Yang satu Aglomerasi Ya oke Sekiranya nih Kang Dede Jadi wali kota Membenahi Bogor Beres lah Setelah beres Mau di Bogor Kemana nih Kan Dede Ya kan gini ya Sebuah mata itu kan Pasti bergerak Menuju Kualitas yang lebih baik Oke oke Kualitas kehidupan Masyarakat itu juga Harus dibarengi Dengan kualitas Tadi transportasi Yang baik Harus dibarengi Dengan Kondisi Lingkungan Udara Yang baik juga Kondisi sosial Kesehatan Pendidikan Yang baik juga Nah paling tidak Kalau kita bicara Konsepnya Kedepan itu kan Supaya kualitas Kehidupan manusia Kota Bogor ini Baik Apa yang harus kita Ikhtiarkan Menurunkan tingkat Polusi Misalnya Dengan cara apa Selain menanam pohon Ya mengurangi Pemakaian Kendaraan Bahan bakar kosil Kemudian juga Mengurangi industri Yang berdampak Pada lingkungan Termasuk juga mungkin Bukan hanya industri besar Disini ada industri Di bidang Hospitality Ada hotel Ada restoran Ada cafe Ada hiburan Yang mungkin juga Memproduksi Limbahan Harus kita Selesaikan urusan Urusan ini Nah jadi nomor satu Bagaimana Kedepan ini Kota Bogor Kita arahkan Menjadi yang namanya Green City Kota hijau Kota hijau itu apa sih Tingkat polusinya rendah Kemudian juga Tingkat kesehatan Masyarakat meningkat Kemudian juga Lingkungannya bersih Dan begitu kan Barang lebih Nah di samping itu Harus jadi smart city Kota yang cerdas Mobilitasnya Harus cerdas Kemudian juga Sistem IT Governmentnya Juga harus Cerdas juga Digitalisasi berarti ya Sistem digitalisasi Kemudian juga mungkin Smart people juga ya Jadi bukan hanya Urusan Pembayaran Misalnya kan Semuanya bisa di Nggak usah gini Ah saya mau bayar PLN Budul Pak Kalau memang Lanti dibikin Smart mobility Smart people Smart system Yang mati Yang menunjang Ya orang Tidak perlu Misalnya harus Jalan jauh Jauh Ngeluarin kendaraan Semuanya bisa diselesaikan Efisien Dalam bentuk-bentuk yang lebih efisien Berarti pelayanan publik juga bakal Naik ya Iya Kemudian Modalitas kita kan Bogor ini kan Banyak sekali yang namanya Peninggalan-peninggalan sejarah ya Jadi kita juga pingin Tentunya Kedepan ini Kota Bogor adalah Kota yang Apa Melestarikan Budaya Ya termasuk juga Kita jadikan sebagai Ya heritage city lah ya Oke Sebagai apa Keunggulan wisata Kota Bogor Kedepan Green city Smart city Heritage city Untuk Bogor akan dibawa oleh Kang Deddy Kedepannya Seperti itu Masyarakat Juga pingin tahu Ada gak sih kisah-kisah Ikat Kang Deddy di titik nol gitu Siapa tahu Teman-teman Masyarakat Kota Bogor juga butuh Sedikit pencerahan nih Dari Calonan pemimpin Kota Bogor Ada gak sih Ya semua orang pasti mengalami ya Tidak semuanya dalam kondisi Yang selalu on the top gitu Iya Pasti ada Kondisi yang puncak Tidak-tidak Manusia itu Pasti mengalami Kondisi-kondisi yang Kadang-kadang Sedih Kadang-kadang Lemah Kadang-kadang juga Mungkin tepul Semua Semua pasti mengalami Tapi Ada tapinya Yang paling penting adalah Kita harus berserah diri sama Tuhan Sama Allah Sama Allah Saya tidak pernah Berharap pada orang Saya tidak pernah berharap pada Sesuatu Saya cuma bisa Kalaupun mengadukan Segala sesuatu Hanya kepada Allah Jadi Itu yang saya lakukan Macam-macam lah ya Biasanya Apakah kita Ngambah wirid Ya Karena-karena Paling-karena Dalam setiap Kesempatan Dalam hati Maupun diucapkan Di bibir itu Istighfad Karena memang Perjalanan itu Penuh Dinamika Liku-liku yang Luar biasa Dan Semuanya Hanya Allah lah yang Bisa memberikan jalan Kembaik Makan yang lain Nah Makmur dan sejahtera Dimatakan Dedi ini Seperti apa Jadi gini Seseorang itu Merasa Merasa makmur ya Oke Kalau beban ekonominya Juga sedikit Ya artinya Semuanya bisa ter Cover Dari pendapatan Dia ya Ya Nah cuman Sebagian masyarakat itu Ada juga yang Belum bisa Memaksimalkan Upaya dia Untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Nah disitulah Peran pemerintah Jadi kepada mereka Yang prasejahtera Kan tadi Mau dijadikan Sejahtera ya Yang prasejahtera ini Beban-bebannya itu Diambil alih oleh Pemerintah Iya kan Misalnya apa Ya tadi Beban Untuk mobilitas Kalau dia beli Bensin sendiri Ya Kalau dia Kemudian Beli motor sendiri Beli mobil sendiri Maka dia punya Beban atau Cost untuk Yang namanya Operasional Ya Yang namanya Maintenance Atau pemeliharaan Nah kalau pemerintah Menyediakan Sebuah sistem Transportasi yang baik Kemudian Disitulah peran pemerintah Masuk Subsidi Mengurangi Beban cost Yang ada di Misalnya Kemudian Mereka yang Prasejahtera Ingin merasa Sejahtera Pada saat Tadi pemerintah Itu campur Di bidang kesehatan Apa yang dilakukan pemerintah Pemerintah Menyiapkan Satu skema Pembayaran BPJS Melalui PBI Misalnya Jadi Mereka yang memang Dalam level Kesejahteraan Tentu Maka BPJS nya Dikover oleh pemerintah Nah itu kan Peran pemerintah Jadi Dia Dengan pendapatan Yang minimum Tetapi Dia bisa Menikmati Sebuah Nilai-nilai Kesejahteraan Ya kan Ada peran pemerintah Ada peran pemerintah Kalau dia naik Transportasi umum Transportasi publik Ada yang namanya Subsidi pemerintah Untuk menikmati Kesehatan Dia Dikover BPJS nya Oleh Sistem Yang namanya Universal Health Coverage Pemerintah PBI Kemudian sekolah Juga sama Ya sekolah Kalau tentu Kalau di sekolah negeri Ya tentu Dia akan Menikmati Yang namanya Kualitas pendidikan Yang maksimal Tapi dengan Biaya yang sangat minimal Ya kan Kemudian Apalagi Ya untuk Yang betul-betul Yang jauh Dari tingkat Prasejahtera Sekalipun Kan pemerintah Juga menyiapkan Yang namanya Program PKH Program keluarga harapan Yang dia Tidak bisa raih Yang dia Tidak bisa Penuhi Ya Sembilan bahan Pokoknya Paling tidak Pemerintah ikut Campur disitu Harus Ya Nah disitu Sudah terjadi Nah makanya Kalau dibilang Gini Kalau pendapatan Belum tentu tinggi Tapi Yang namanya Kesejahteraan Tingkat kesejahteraan Atau Kenyamanan hidup Nah masyarakat Di level Menengah ke bawah Dari beberapa Kelompok yang Memang Belum Jauh Dari Standar pendapatan Yang mereka terima Kan sudah di cover Pemerintah Jadi Inilah Langkah-langkah Yang diambil Pemerintah Makanya Tentu yang paling penting Adalah bagaimana Bantuan-bantuan ini Tepat sasaran Supaya Seseorang itu Menikmati Yang namanya Kesejahteraan Walaupun pendapatannya Kecil juga Tutup Nikmati ya Ada peran pemerintah Termasuk juga Meskipun rumahnya Kecil Meskipun rumahnya Mungkin berhimpit-himpitan Tidak ada yang namanya Septic tank Nah pemerintah Bikinkan septic tank Komunal Jadi tingkat Kesehatan mereka Tetap terjamin Buat mereka yang Rumahnya tidak layak Puni Disitulah pemerintah Turun Membuat Rumahnya menjadi Lebih layak Jadi banyak sekali Peran pemerintah Disitu Nah bukan hanya itu Pemerintah tentu Menyiapkan juga Misalnya Kalau memang Warga itu mau Dari satu titik ke titik Yang lain Lebih nyaman Kan gak harus Naik angkutan Kota Gak harus naik Kendaraan pribadi Bisa jalan kaki Pertama sehat Yang kedua Kenikmatan Orang berjalan kaki Itu juga kan Menjadi bagian Yang dipikirkan pemerintah Kualitasnya harus bagus Nah Meskipun tadi Dengan pendapatan Yang belum Tinggi Tetapi masyarakat Sama menikmati Yang namanya Tingkat kesejahteraan Kebutuhannya Kebutuhannya Dikurangi ya Bebannya Nah tiga Yang lain-lain Soal listrik Soal air Nah pemerintah Sampai dengan saat ini Masih ada Pengklasifikasian Untuk misalnya Penggunaan listrik Di bawah Berapa tuh 900 Sekian Di atasnya sekian Gitu juga untuk rumah Yang Mungkin Apa namanya Lebannya Atau Besarannya ya Ukurannya kan kecil Itu juga PDAM juga menyiapkan Satu skema Pembiayaan Yang menyesuaikan Dengan sebaik Oh gitu teman-teman Tuh Makmur dan sejahtera Di mata Kang Dari Rahim Nah Kang Dari Seandainya terpilih Tolak ukur apa Yang dipakai Kang Dari Untuk mengetahui Bahwa Masyarakat Kota Bogor itu Puas Atau ternyata Tidak puas nih Ketika Kang Dari nanti terpilih Ya kalau tolak ukur Sebetulnya gini Banyak Banyak Lembaga-lembaga survei Yang mempunyai Metodologi Bagaimana Mengukur Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pimpinan mereka Jadi ada namanya Segini Upper Fall Rate Dari Wali kota Wakil wali kota Bupati Wakil bupati Tapi yang penting Begini Yang penting Pemerintah itu Kepala daerah itu Harus memaksimalkan Semua Daya upaya Yang bisa dilakukan Untuk Mendekatkan Mimpi masyarakat Dengan kenyataan Kan itu dulu Jadi masyarakat Pengennya apa sih Oh masyarakat Pengennya Kota Bogor Tidak Semrawut Apa yang harus ditata PKI-nya harus ditata Teleportasi publiknya Harus ditata Kebersihannya Harus ditata Kan itu dulu tuh Nanti Kita bikinkan Kita rumuskan Dalam yang namanya Misalnya Sebuah Tolok ukur Yang lebih Indisimple Karena kalau kita Hire Survey itu Kadang-kadang Enggak Itu juga Jadi misalnya Kita kasih Tugas Kepada dinas Instansi yang terkait Kemudian juga tentu Dengan Para Organisasi Pimpinan daerah Termasuk SKPD Untuk bisa Menerapkan Sebuah Proses Yang tadi Bagaimana Mendekatkan Mimpi masyarakat Dan kenyataannya Nah ini Besarannya Namanya Balance Scorecard Ada Ada tujuan-tujuan Yang harus dicapai Ada target-target Yang harus dipenuhi Kalau di swasta Itu ada namanya Semacam Ya target capaian Target capaian Target capaian Tertentu Yang harus dipenuhi Dan itu ada ukuran-ukurannya Nah itu yang menjadi Tolok ukur Bagaimana Kemudian Kira-kira Masyarakat Sampai Kepada approval rating Seseorang Dan puas Terhadap kinerja seseorang Oke Nah Kang Deddy Seandainya lagi nih Seandainya lagi Terpilih nih Jadi wali kota Anda seru mikiran Apa yang dipakai Kang Deddy nih Sekiranya terpilih Agar Kang Deddy ini Ketika terpilih Menjadi wali kota Tetap menjadi wali kota Yang berdaulat Tahunya Ketika terpilih Gak amanah juga Setiap calon kan pasti Waktu kampanye Manis lah Untuk memegang Sebuah amanat itu kan Harus ada yang namanya Integritas Oke Ya Integritas tuh Kalau dalam bahasa umumnya Harus jujur ya Tetapi sebetulnya Ada 9 nilai Integritas Yang harusnya dipahami oleh semua Kejujuran Kepedulian Kemandirian Kedisiplina Tanggung jawab Tanggung jawab Tetapi semua itu harus Dilandasi dengan Sebuah Figur Yang sederhana Ya Jadi kesederhanaan Kemudian Keberanian Keberanian Oh Seberanian juga ya Juga keadilan Jadi Kejujur Peduli Mandiri Tanggung jawab Disiplin Kerja keras Sederhana Berani dan adil Jadi 9 nilai itu aja Yang harus selalu kita pegang Gitu kan Jadi Kalau kemudian Kita jadi pemimpin Punya Apa Keinginan Untuk Mengambil Uang rakyat Itu dia Ya udah salah Sudah salah Karena Karena di urusan Pemerintahan ini kan 99% Sampai 100% Itu adalah pengabdian Pengabdian Dan pengabdian itu Gak bisa istilahnya Diukur Dengan timba balik Yang diterima Gak bisa Waktunya Tenaganya Pikirannya Semuanya itu Tercurah Nah jadi Kalau masih ada Kepentingan Saya pengen punya Mobil BMW Udah salah Jadi lebih banyak Pengorbanannya Supaya kita bisa Mengabdi Tadi harus punya Integritas Oke kan Sekiranya Di depan ini adalah Masyarakat Kota Bogor Ada kata-kata Gak buat mereka Ya untuk Masyarakat Kota Bogor Yang saya cintai Dan saya banggakan Kedepan Kita harus Terus Mengibarkan Mengobarkan Optimisme Bagaimana Kita bisa Terus Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kolaborasi Sineritas Dan pemerintah Dengan berbagai Stakeholders Nah oleh karena itu Bila dipertenangkan Dan diizinkan Serta kita Bisa Meraih Takdir Mari kita bersama-sama Untuk membangun Bogor Menjadi Lebih baik Lagi Tertan Mohon dukungan Dan doanya Mudah-mudahan Bogor Menjadi Lebih baik Oh saya Itu teman-teman Perbincangan Saya dengan Kandir Rahim Mudah-mudahan Video ini Bisa menjadi Referensi Buat teman-teman Untuk memilih Calon Walidota Bogor Kedepan Wabilahi Topik Walidah Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih sub indo by broth3rmax